Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Disini yang ingin saya sampaikan Dengan kejadian Pada demo pertama Dan demo kedua Terkait masalah korempang Masyarakat mendemo Di BP Batang Dan hari ini Sudah ada korban Yang pertama 8 Dan yang kedua ini lebih banyak lagi Nah pertanyaan kita pada hari ini Siapa yang mau tanggung jawab Dengan Mereka yang di dalam Dan bagaimana dengan tentang anak istri mereka hari ini Inilah salah satu langkah yang saya ambil Untuk mengajak masyarakat Berdialog Berdialog Bersama Kepala BP Batang dan pihak perusahaan Menghindar daripada hal-hal yang macam ini Hal-hal Yang bisa merugikan Kita sendiri Tapi ketika saya mengajak Masyarakat dari kampung ke kampung Ada beberapa Kelompok Dan tokoh-tokoh Untuk menghalang Dan menghadang Niat baik saya Terus hari ini Fitnah dikunturkan Saya dihajar Di sana-sini Bahwa seorang suyaraman itu pengkhianat Takut Ya Ini sangat Memprihatin Padahal niat dan tujuan saya Begitu saya pulang dari umroh Meminta kepada Bapak Wali Kota Batang Bapak Lepi Batang Untuk mengadakan ruang dialog Tapi Masyarakat dihadang Untuk bertemu dengan Pak Wali Dan mengikuti Saya Padahal inilah yang kita Keputkan Dan kita khawatirkan Kita menghindar Dari hal-hal yang Dapat Merugikan Kita sendiri Hari ini Kesian dengan kawan-kawan Saudara-saudara kita yang di dalam Mereka berjuang Tapi Hari ini mereka menjadi korban Maka dari itu Saya ingin mengajak Dan menantang Kepada yang menopohkan diri Yang mengatasnamakan Tokoh-tokoh masyarakat Yang ada di Rempang Galang Saya menyuruh Mari Sama-sama kita selamatkan Saudara-saudara kita dulu Kalau memang saudara-saudara merasa Tokoh yang betul-betul murni Memperjuangkan masyarakat Rempang Galang Ayo tampil Kita tampil Kita tawarkan Kepada Bapak Kapolda Provinsi Kemun Riau Dan Bapak Kapol Resta Bebaskan Saudara-saudara kita yang ditahan Gantikan penahanan itu Dengan diri kita Saya serukan di sini Ada Pak Rahmat Sebagai tokoh Masyarakat dan penggalang Ada Pak Grisman Ketua Keramat Ada Pak Sani Ada Pak Suardi Dan yang lain-lain Mari kita sama-sama Kita selamatkan Saudara-saudara kita Khususnya orang Galang Khususnya orang Rempang Saya sudah berpikir Ini yang akan terjadi Jauh sebelumnya Maka saya mengajak Secara dialog Dan mesyuara Tetapi sebaliknya Saya dituduh Untuk mendukung Relokasi Dan saya ditulis di media Membuat pernyataan Asal saudara-saudara Bapak Ibu ketahui Khususnya masyarakat dan penggalang Absensi saja Saya tidak bertanak tangan Karena saya takut Salah gunakan Dan disalah artikan Tetapi Hari ini tuduhan Dan fitnah Dilantarkan kepada saya Mulai dari Keberangkatan saya Ke umroh Katanya saya itu Dibiaya oleh Pak Rudy Demi Allah Demi Rasulullah Saya biaya sendiri Tidak ada kaitannya Hanya saja kami satu Trepel dengan rombongan Yang dibiaya oleh Pak Rudy Katanya saya ini Mendapat uang Dari Pak Rudy Sehingga saya bungkam Satu rupiah pun Terkait masalah relokasi ini Saya haramkan Kalau ada dari Pak Rudy Mengasih saya uang Dan saya Dikabarkan mengajak Menghasut Oleh masyarakat Rempanggalan Untuk Mensetujui Mengajak Untuk pindah Mendata Saya minta satu orang Saja orang itu Dibawa ke hadapan saya Siapa orang yang Yang saya ajak Dan soal patok Saya datang ke Mongga Pada malam itu Bersama Bapak Kapolsek Menyatakan bahwa Patok itu adalah Patok curahan hujan Disitu ada penjaganya Saya juga tidak mengerti Menjelang ada berapa Belas menit 20 menit Datang saudara saya Pak Yahya Yang membawa patok Seharusnya Kalau memang patok itu Terpasang Jangan dicabut Mari kita lihat Sama-sama Tapi kalau patok Dibawa dari mobil Itu tanda tanya Jadi hari ini Saya Dihianati Dihianati Oleh orang-orang Saya sendiri Mereka tidak Mau jujur Yang sebenar-benarnya Tidak mau Menyampaikan Kepada masyarakat Yang sebenar-benarnya Hari itu Saya mengajak Saudara-saudara Untuk berdialog Tapi saya Dihadang Sekali lagi Dihadang Padahal saya takut Terjadinya hal-hal Yang Seperti inilah Teman-teman kita Yang tidak tahu Apa-apa Yang tidak ada Salah dan dosa Mereka ditahat Mereka katakan Saya punya kepentingan Padahal Sampai detik ini Satu tanda tangan pun Belum saya gugur Belum saya turunkan Terkait dengan Rumah saya Dan kampung halaman Tanah Rempanggalan Saya bicara Pada hari ini Demi Allah Demi Rasulullah Itu semua Fitnah yang sangat Keji bagi saya Tapi saya yakin Dan percaya Bahawa Allah Tidak akan beri cobaan Di batas Kemampuan hambanya Saya Merenung Bahawa saya ini Tidak dibutuhkan Saya ini Tidak diperlukan Makanya saya Hari ini Berbicara Dari lubuk hati Yang paling dalam Melihat Kawan-kawan ditahan Itu saya sangat Prihatin Sangat tidak Sampai hati Maka pada hari ini Saya sudah rela Seandainya saya Harus dibuang Dari partai Tidak menjadi caleg Saya sudah Saya sudah sampaikan Bukan omongan saja Tapi saya ingin Buktikan Kepada tokoh-tokoh Masyarakat Yang selalu Menjadi Provokator Dan provokasi Kepada masyarakat Ayo Tampil kalian Bersama dengan saya Kita jaminkan Saudara-saudara kita Biarlah mereka Bebas bertemu Dengan anak istri mereka Biarlah kita Sebagai tokoh Yang ditahan Kalau memang itu Jaminan Buat Bapak Kapolda Ataupun Bapak Kapolres Dari pihak kepolisian Tahan saja kita Jangan masyarakat yang Tak tahu apa-apa Tapi saya mohon Jangan suher sendiri Saya minta seluruh Caleg Atau tokoh Yang menokokkan diri Silakan Hari ini Saya sudah siap Seluruh jiwa raga saya Dan saya sudah mengikhlaskan Seandainya saya Tidak jadi caleg Tidak jadi calon Inilah bentuk Kesiliran saya Terhadap Saudara-saudara saya Khususnya Adik saya saat Yang dari Pulau Karas Yang saya yakin Dia tidak tahu Apa-apa Dengan tujuan Maksud Demo ini Yang sebenarnya Ada yang mengompori Ada yang Memperkasi mereka Sehingga mereka Terpanggil Dengan diatas Namakan Panggilan Marwah Padahal ada Tokoh-tokoh kita Yang punya kepentingan Yang mau tanahnya Dibayar mahal Yang mau Relokasi itu Di tempatnya Tidak perlu Saya sebut Kalian nanti akan Tahu yang sebenarnya Hari ini Tudingan dan tuduhan Di mana-mana Sehingga dari Pengurus-pengurus saya Mengutuk Marah dengan saya Tapi saya tidak marah Karena mereka Tidak tahu Yang sebenarnya Bagaimana saya Hari ini Bagaimana keadaan saya Hari ini Tapi saya Mengajak Kepada Tokoh-tokoh masyarakat Sekali lagi Saya ulangi Mari Kita jaminkan Keluarga Keluarga-keluarga kita Yang di dalam Biarlah mereka Bebas Biarlah kita Yang merasa Punya kepentingan Di situ Yang selalu Memprovokasi Yang selalu Menjadi provokator Tunjukkan Menyali kalian Bersama dengan saya Bersama dengan saya Ayo Kita jaminkan mereka Biarlah kita Biarlah kita Yang ditahan Jangan mereka yang tidak tahu apa-apa itu Kesian Melihat anak istri mereka Terlihat Kasian dengan nasib mereka Kalau kalian mau Saya tunggu Saya akan datang Walaupun hari ini Saya Mendapat tekanan Intimidasi Yang sangat luar biasa Tetapi saya sudah ikhlas Kalau memang kalian-kalian Yang menopokkan diri Dan menjadi provokasi Itu berani Jiwa kalian Sanggup ditahan Saya ancung dua jempol Ayo kita bela Masyarakat kita Kita bela Orang pulau Jangan hanya Menunggang mereka Yang tidak tahu apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan salam syatra Bagi kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati